Operasi Sarguna melakukan pencarian dan pertolongan 25 anak buah kapal KM Hendry yang hilang di perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku resmi dihintikan tim gabungan. Kepala Basarnas Ambon, Mustari mengatakan pencarian terus dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Tindakan tersebut pun sudah sesuai SOP di mana pencarian dilakukan selama 7 hari apabila nihil ditambah 3 hari lagi. Namun apabila tetap tidak membuahkan hasil lanjutnya, berulah operasi pencarian ditutup. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dias, halo Tribuners. Alvin bisa Anda informasikan, terlebih dahulu awalnya sebenarnya penyebab PAS di KM Hendry ini terbakar hingga ada beberapa anak buah kapal, maksud kami, yang hilang. Ya, baik rekan Dias. Jadi, dari 32 ABKK yang berada di KM Hendry ini, 5 diantaranya dinyatakan selamat. Dari keterangan korban kelima yang selamat ini, mereka saat diintegrasi oleh pihak kepolisian Tual, mereka mengatakan bahwa kejadian ini berawal pada tanggal 18 Agustus. Mereka dari Kulauan Muara Anggi, Jakarta akan menuju ke perairan Marokai, Papua. Namun pada tanggal 3 September kemarin, mereka dihantam oleh gelombang tinggi di perairan Tanimbar, Maluku. Dan akhirnya mengakibatkan salasat miskin kapal mati dan melakukan dan terbakar pada saat itu. Dan pada saat itu juga, para K32 ABK ini langsung, Maksud saya langsung memadamkan api tersebut, namun hingga tidak membuatkan hasil. Akhirnya, K32 ABK ini langsung menyeburkan diri ke laut. Dan pada keesokan harinya, yang terlihat hanyalah lima orang yang selamat saat ini. Begitu, Rekan Dea. Oke Alvin, berarti bagaimana sekarang nasib dari kelima ABK yang selamat ini? Apakah sudah dipulangkan atau bagaimana? Ya, menurut keterangan dari Kepala Basarnas Amun Mustari, bahwa kelima ABK yang selamat ini, diantaranya dari Amun sendiri salah satu, dari Palembang, dua, dan sisanya dari Jakarta ini, mereka sampai saat ini masih berada di tuan. Kepala Basarnas Amun juga belum mengetahui pasti apa kendala yang menjadi kelima ABK, ABK, ABK Menteri ini belum dipulangkan. Info lebih lanjutnya nanti dijelaskan oleh pemilik perusahaan PT Pusaka itu. Begitu, Rekan Dea. Tapi hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari tiap perusahaan tersebut, Rekan Dea. Itu kepulangan kelima orang yang selamat ini, Rekan Dea. Begitu, Rekan Dea. Oke, berdasarkan informasi yang sudah berhasil Anda himpun ini, bagaimana selama ini jalannya proses pencarian ABK dari KM Henry yang terbakar ini? Yang informasinya juga saat ini sudah dihentikan untuk pencariannya. Alvin? Ya, untuk proses pencarian sendiri ini dilakukan selama tujuh hari, untuk hari pertama, tapi namun lagi-lagi di Maluku sendiri mengalami cuaca buruk, gelombang tinggi, dan juga angin mengakibatkan para tim gabungan Basarnas belum bisa sampai saat tujuh hari-tujuh hari menemukan keberadaan 25 ABK yang hilang tersebut. Dan dilakukan rapat evaluasi lagi dengan pihak keluarga dan juga tim Kepala Basarnas Amun sendiri dilakukan penambahan tiga hari, namun pada pencarian tiga hari lagi belum ditemukan hasil 25 ABK ini. Dan saat ini resmi Kepala Basarnas Amun menyatakan bahwa ditutup pencarian kapal 25 ABK yang hilang di KM Henry ini. Dan saat ini mereka, Basarnas Amun, cuma melakukan pembantauan di mana pembantauan di mana para nelayan-nelayan atau kapal-kapal yang melintasi perairan apabila melihat ke doklima korban tersebut bisa langsung melaporkan dan mungkin Basarnas Amun akan membuka lagi proses evakuasi kepada doklima ABK yang dinyatakan sampai saat ini. Begitu rekan ya. Oke, Tribuner, tadi rekan Alvin juga sudah berhasil mewawancarai Kepala Basarnas Amun Mustari terkait hal ini. Berikut keterangan lengkapnya. Basarnas Amun bersama Politan Sisar, TNI Polri dan masyarakat telah melaksanakan operasi SAR, celakan kapal terbakar KM Henry di perairan TNI BATI. Kejadian pada tanggal 3 September. Basarnas melaksanakan operasi pada tanggal 8 September sampai tanggal 20. 25 ABK yang kita cari tidak ditemukan. Segala upaya dilaksanakan Basarnas bersama Politan Sisar sampai hari Senin tanggal 20 tidak ditemukan. sehingga secara resmi operasi SAR terhadap KM Henry dinyatakan ditutup. Namun, bila ada informasi dari masyarakat, operasi SAR bisa dibuka kembali. status ABK KM Henry 32 orang, 5 selamat, 2 meninggal dunia, 25 hilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.